Terima kasih telah menonton Hari ini lo bisa lihat di belakang gue Crowded banget acaranya Lo masih mau lihat tentunya Gimana apa aja yang ada di dalam Lo ikutin gue terus ya Ini soif-soif gue nih Ini Kang Yasin Ini bosnya one more nih Lo harus lihat ganteng banget nih Kalau ini calon juaranya Kalau orang bertanding Ngeliat dia udah males pasti Ada dia main Tiga besar dia deh Halo gak satu dua deh Nah gue lagi amati bro Paisal Paisal Bustomi Dia salah satu tim Dari Dutraborics ya bro ya Desportisi sekarang Oh iya desportisi sekarang Nah sekarang gue mau nanya sama dia Dia udah ngebengkak juga nih Sama kayak gue Pipi udah kemana-mana Udah jadi unyum-unyum menjijikan Lagi endut Nah sekarang gue mau nanya sama dia Kira-kira dia mau persiapan Untuk next event Event di mana lagi nih Kalau sekarang sih tahun ini kayak off dulu Lagi Baking dulu Insya Allah ntar awal tahun ada event Kita mulai mulai start lagi Dietnya awal dan wari lah Nanti kira-kira Kan sekarang udah banyak nih Yang main keluar Ada Dodi main keluar Gue main keluar juga Ada keinginan gak sih untuk Ah gue coba main di luar gitu Gue tinggalkan lagi pengen banget Cuma chance-nya masih Ya sambil berjalan aja Kita jalani Ada puang kita kesana Sambil berjalan aja pokoknya lah Gak ngoyo tapi tetap Tetap lah ya Betul Oke siap Thank you banget bro Oke bro Sip Oke bro Nah ini ketemu lagi sama temen gue Gue pernah satu panggung juga Waktu di Bali ya Di Bali Inba Bali Paradise Pro IM Sekarang dia lagi tanding lagi Gue salut sama nih orang Karena Dia orang sibuk bro Dia orang sibuk Umur dia gak muda lagi Konsistennya gila Setiap gue ngeliat di Facebook Nge-gym Gue liat lagi Nge-gym Instagram nge-gym Nge-gym Nah makanya gue mau Gue mau nanya Gimana caranya dia bagi Antara kesibukan nih dia Sama nge-gym Gimana tuh bro Cara lo baginya Iya diatur aja waktunya Waktunya kerja ya Kerja Waktunya nge-gym Jadi jangan sampe kerjaan Nge-gym kita Iya Jangan sampe nge-gym 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 Lo udah berapa lama sih Bro lo latihan Dari 2001 an 2001 Sampai 2000 Sekarang Sekarang tuh 2000 berapa 2016 Berarti lama dia latihan Iya tapi putus-putus gitu Putus-putus nyambung Tapi lo liat hasilnya ada bro Badannya keren banget Waktu di Inba Bali Dapet juara berapa bro Satu sama Satu sama Satu sama The best five Manfistic Berarti Kalo lo usaha Lo gak ada excuse Terus buat ngejalanin latihan Pasti ada hasilnya ya bro Betul Oke Kira-kira lo untuk Di Inba Man of Steel ini Ini lo berapa lama sih Persiapan lo Yang dari Bali ya Bulan Kira-kira ada kendala gak untuk di Inbaan ini Gak ada sih Bagus-bagus aja Bagus-bagus aja Kita doain Biar lancar Dan mendapatkan hasilnya terbaik Buat Bro Inbaan Oke Nah Lo pernah denger kan Gue bilang Gue demen banget sama nih atlet Dimana-mana aja ada bro Di Bali Temu gue ada sama dia Walaupun dia gak main Di goal gym Ivan dia ketemu Senang gue sama semangatnya Temennya juga banyak Temennya juga asik-asik Sama anak-anak CCS ya Iya Sama temen-temen CCS juga Ini main di pro nih Pro ya Udah berapa lama persiapannya Gak lama sih Dua minggu dua Persiapan dua minggu berarti Maintenance badannya bagus Ini ada Dhani Indra Nih CCS nih Ini Presidener CCS Orangnya nyantai Ambel Santai aja Kayak di pantai Jadi dia orangnya Thank you Thank you Oke bro gue lagi Barang-barang sama senior-senior gue Ada Bang Dodi Bang Rizal Dan kawan-kawan disini Yang kece-kece abis Nah gue mau nanya-nanya disini Gue mau bertanya sama Yang junior-junior dari senior-senior dulu Nah gue mau nanya sama bro-bro yang ada disini Kira-kira motivasi dia datang kesini itu sebenarnya untuk apa sih Apa yang mereka mau lihat gitu disini Kita tanya sekarang Ya saya Yoni Kebenernya saya juga ada makan catting dari bro canggih Tujuannya biar Biar bisa kayak mereka senior-senior Mungkin bisa kering Bisa jaga makan sama konsisten dilatihan ya Halo saya Michael Biasa latihan sama Pak Rizal Saya datang kesini pengen lihat perkembangan fitness team Di Indonesia sih Khususnya untuk saya sendiri Biar gimana caranya Saya tetap ngatur makan rutin Supaya badan saya kering Ya halo saya Oki ya Saya penggiat fitness juga ya Dengan adanya acara ini Saya lebih Untuk memotivasi diri saya sendiri Untuk lebih latihan lebih bagus lagi Lebih teratur lagi Disiplin lagi Dan tentunya akan Bener-bener bisa Mengikuti event-event seperti ini juga Nah tadi lo udah lihat Bro Yoni, Bro Oki Bro Michael Lo bisa lihat Mereka gue yakin mereka punya kesibukan bro Mereka sibuk di luar sana Sama kegiatan keluarganya Tapi mereka tetap Latihan Mereka tetap ngejaga makannya Mereka tetap konsisten Dan mereka tetap positif Untuk menjalani hobi yang positif ini Nah dibalik Kekeran-kekeran dan kegantangan mereka Nah ini dia ada nih Nah ini ada Ini ada mentornya dia disini nih Nah kalau menurut Lo Bang Rizal Lo disini kan udah bener-bener Seniornya Dedengkot ya kan Legendnya nih Barta disini kan Nah gue mau tanya sama lo Bang Kira-kira perkembangan industri fitness itu dari dulu sampai sekarang itu berkembang apa enggak sih Bang? Kalau menurut saya ya Berkembang banget Malah saya Yang kita bina raganya udah wanti-wanti Jadi justru generasinya itu lebih bilang meningkat Mending-mendingkan ya Makanya kita berharap pertandingan seperti ini mesti diadain tersebut di Indonesia Apalagi kita kan udah mulai diperhatiin oleh negara-negara lain bahwa kita tuh selalu eksis dalam event Jadi baik mereka juga yang baru jadi semangat kan gitu Cuma disini hanya satu aja kendalanya kelasnya itu mesti tahu gimana jelasnya gitu Karena kita kalau kelasnya seperti ini rancu untuk diinternasonalkan gitu Masalah diinternasonalkan sendiri kan mereka udah ada kelas-kelasnya Kalau nggak salah itu sekitar 14 kelas gitu ya Tapi kalau disini cuma 3 kan gitu Jadi diinternasonalkan nggak ada kelas yang kita pertandingkan ini Kalau diinternasonalkan itu mesti Ya mereka mau tanding keluar Mesti ikut kelas yang ada di luar juga nggak bisa di Indonesia Berarti nanti biar ke depannya itu Untuk kelas mungkin di variatifin lagi ya Pak ya Supaya biar nanti ketika teman-teman udah berhasil disini Mereka mau keluar Mau tanding di luar negeri mereka nggak canggung lagi ya Pak Sudah tahu dengan menempatkan posisi diri dia Kapasitas dia sebagai aktif itu mau dimana tandingnya kelasnya Jadi karena jangan gara-gara kita beda kelas Jadi kok saya kalah padahal kamu salah kelas Jadi seperti itu Ya sebenarnya Anda sendiri lah ya kan Kalau misalnya kemarin masuk di kelasnya U2 di nggak dapat Tapi ikutnya di spot model kan gitu Itu ada beberapa yang bagian-bagian itu harus hilang gitu Jadi mereka juga tidak sia-sia lah Kasian kan mereka udah berangkat luar negeri juga Nggak mau ngomong ngapa-ngapain Kalau tani juga salah kelas kan ruginya buat semuanya Bukan buat pribadinya Buat semuanya yang berangkatan juga Jadi kenapa mesti kita mesti nggak berkaca Kelas itu yang harus kita ketujuh Nah tujuannya kita mau ke atas paling atas semuanya Berarti inti dari masukan dari Bang Rizal Pemilihan kelas itu penting banget Untuk pertanding Jadi jangan sampai persiapan lu Konsistensi lu Uang yang lu keluarin Tenaga yang lu keluarin Nggak ada hasilnya Karena salah memiliki kelasnya Nah sekarang Gue mau tanya-tanya lagi sama Senior Idola Ganteng banget dia bro Bang Syahdodi Nah ini pesen-pesen lu tuh Untuk anak-anak tuh yang Mungkin pada mau bertanding Atau baru mulai mau bertanding Itu Apa Bang? Tips-tips lu gitu Masukan-masukan Tips dua sih mungkin kurang lebihnya ya Lu banyak belajar dulu ya Banyak belajar Terus Lihat-lihat YouTube mungkin ya Bang ya Dan YouTube Proofest juga Dengan pakai PT lu itu Lu tahu nanti lu bakal harus kemana Ya lu harus kemana Tapi kalau lu belajar sendiri Lu ngelihat sendiri Biasanya lu nggak tahu Arahnya nanti bakal kemana Nah saran gue sih Saran gue Bagi lu yang baru mau mulai disini Terus belajar Pakai PT yang menurut lu yang terbaik Disini Terus Jangan malu juga nanya sama orang yang lebih tahu Jangan menganggap kita Udah paling tahu diantara semuanya Itu aja mungkin saran gue Nah ngomong-ngomong masalah PT Pesan untuk lu semua Jadi PT itu ada banyak pro Jadi gue saranin lu milih PT yang Bener-bener Untuk kompetisi Iya untuk kompetisi Dan ada di dunia itu gitu Bukan sekedar orang yang Datang ke Mega Gym Oke gue mau jadi PT Jadi PT dan lu ngabisin uang lu Lu ngabisin tenaga lu Dan nggak punya hasil juga Iya yang nggak punya hasil juga Saran gue PT itu penting bro Karena satu petika lu memiliki guru yang Yang berhasil Lu pasti akan berhasil Nah contohnya gue Gue udah ajar dia nih Gue sampe muntah-muntah diajarin sama dia nih Tapi nggak apa-apa ada hasil ya bro Jangan sampe lu yang dibuat muntah Lu dibuat pingsan di gym Lu nggak ada hasil ya gitu Oke sekian dulu ya bro Oke Oke sekarang gue udah ada sama penjahatnya nih Ini penjahat event ini Seksi repotnya Sekarang gue mau nanya Untuk event yang sekarang Karena gue ngeliat agenda eventnya orang Padat banget Kemarin dari Berry Collection Terus jilang satu bulan Main of Steel Sightech dia bikin Nah gue mau tau Animo pesertanya Temen-temen fitness mania ini Karena gue mau nanya disini ada kelas baru ya Disini ada kelas baru Nah gue mau nanya Animo untuk kelas baru ini Seperti apa Dan pesertanya ini berapa banyak sih Oke sebelumnya gue ucapan terima kasih banget buat vlogger kita Mister canggih Sebenernya sih kategori baru ini sih Buat temen-temen kita yang para pemula Karena gue ngeliat sendiri juga Animo fitness mania di Indonesia Sekarang banyak banget Gak cuman dari temen-temen semua yang Nge-gymnya di menengah ke atas Bahkan yang sekarang lebih marahnya Yang menengah ke bawah itu udah mulai Buat badannya itu targetnya Dia pengen Pertama Pengen buat badan ideal Yang kedua Dia pengen Ngetes nyalinya Untuk bisa tanding di body contest Makanya kita buat Yang badannya masih agak semut-semut Masih saman-samar Kita buka kategori super beginap Gitu Kalau untuk pesertanya ini Berapa banyak pesertanya Dari kelas yang baru ini Untuk peserta pengulanya Super beginner itu udah 130an Kemudian yang new muscle sendiri Itu ada sekitar 119 Di kalau gak salah Jadi kita lihat Terus middlenya itu ada sekitar 80 Dan yang pro ini Tadi sempat terakhir Lihat 45 45an deh kalau gak salah Kira-kira total sebanyak 370an lah Berarti kalau gue bisa tarik kesimpulan Adanya kelas super beginner ini Dikarenakan Temen-temen yang udah punya Badan pemula itu udah beranjak Mau naik Cuma dia masih belum Dibilang udah dia harus main di middle Tapi belum bisa juga di middle Mau main tetap di new Tapi dia udah gak pantas juga di new Jadi diadain ditambahin Namanya super beginner Bener ya bro? Ya berarti Terima kasih banget Untuk semua masyarakat Indonesia Yang gue lihat Dunia fitness di Indonesia Di industri fitness sendiri itu Berangsur-angsur Terus berkembang ya Dari industri nya Dari pertandingannya Mereka improve terus Dari temen-temen atletnya Semua segala macem Gue thanks juga untuk Avian Karena dia Satu reporter reps ya Reporter reps dia doain juga reporter reps Jadi Banyak banget maketnya ini bocah Jadi males banget gue ngebutinnya Tapi gue salut sama dia Dia Salah satu orang Walaupun banyak juga Ada beberapa Dia salah satu orang yang Men support Men support Industri fitness Di Indonesia Oke Thank you ya Thank you thank you Nah ini salah satu temen gue Namanya bro Patrick Orangnya asik banget Nah lo kenalin dulu dong bro Oke bro Kamu nama gue Patrick Lo ngejim biasa dimana bro? Gue sekarang mainnya di Bintaro Bintaro Di Bintaro Ini bro Patrick ini Lo trainer juga ya bro ya? Ya Nah ini salah satu tadi Gue ngomong di atas Masalah trainer Ini temen gue nih Recommended trainer juga Bukan lo semua Banyak belajar sama yang ini Enggak Kita sempat sama-sama belajar Pokoknya mantep banget Nah hari ini lo kesini Lo mau cuman nonton Apa ada temen yang tanding Apa gimana bro? Kalau kesini sih Itu pastinya gue lebih nonton Nonton ya Mungkin dari nonton gitu bisa dapet ilmu baru Atau persiapan baru ya Strategi baru untuk persiapan ke pertandingan yang nanti ya Kalau lo latihan tuh kira-kira udah berapa lama sih latihan? Murni latihan sendiri sih gue masuk di kategori tahun keempat Tahun keempat ya Nah dan dia ini gue rasa lo punya iFit apa sih? Oh dream body fit Ah dream body fit Nah lo bisa Gue mau tau sedikit Tentang dream body fit Dream body fit itu seperti apa sih yang dia punya? Lo cerita sedikit om? Jadi dream body fit itu lebih ke program pola makan dan pola home workout Oke Nah jadi kita kenalinya tuh buat apa lo diet tapi pakai obat yang nggak pasti Seperti yang beredar cuma nanti ujung-ujungnya buat kayak sakit Nah itu efeknya ya Tapi lebih mengenalkan ke pola natural Dari makanan yang ada Terus pola latihan Kalau misalkan kita nggak sempat ke gym lebih pola masuk di home workout seperti itu Nah jadi yang gue bilang Walaupun ada beberapa juga yang temen-temen yang personal trainer Mungkin ada banyak pertanyaan Gih lo trainer tapi kok lo rekomendasiin trainer yang lain gitu Gih lo punya catering Tapi kok lo rekomendasiin catering lain Karena nggak masalah bro semua Gue pengen Kadang-kadang kita itu nggak bisa diet Karena kita susah nyari makanan yang bersih ya Nah itu yang paling utama tuh Jadi nggak masalah Untuk temen-temen juga kalau mau buka catering diet juga Mau buka program seperti dream body fit Kayak bro Patrick juga nggak masalah Nanti gue bisa rekomendasi ke lo Gimana cara lo hudungin dia Gimana lo bisa lihat instagram gue Nanti gue mention ke dia juga Jadi lo bisa ngobrol-ngobrol langsung juga Oke bro Thank you banget bro Sukses terus buat dream body fitnya ya Buat power store Oke siap Oke fitness mania Balik lagi sekarang sama gue Janggi Fitra Maendra Sekarang waktunya positive fitness Positive fitness kali ini Yang gue lihat Adalah Tapi sebelumnya Selamat untuk temen-temen Para peserta Yang berhasil Mendapat kandidat juara Tapi sebenarnya juara itu nggak penting bro Tapi ketika lo memutuskan Untuk pertanding Berarti lo udah berusaha untuk Menjadi lebih baik Daripada diri lo yang sebelumnya Jadi Sekali lagi selamat Untuk para peserta Lo semua juara bro Mantep banget Dan untuk para panitia Yang bertugas Di acara ini Terima kasih acaranya keren banget Semoga untuk kedepannya lagi Di Indonesia sering Ngadain kejuaraan-kejuaraan Yang juaranya Akan diberangkatkan ke Luar negeri Untuk bertanding di kancah internasional Selamat menikmati Terima kasih.